Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Sanusi didakwa sebagai gagal dalam projek MEGA Ini jawapan beliau Saudara-saudara sekalian Sanusi seringkali menimbulkan pelbagai kontroversi, kenyataan-kenyataan yang luar biasa Tapi kali ini dia menjawab pula tentang dakwaan bahawa projek MEGA gagal Beberapa projek MEGA yang diumumkan Kerajaan Kedah sebelum ini bukan dibatalkan Sebaliknya syarikat pelaburan swasta sebagai pelaksana berdepan kekangan dalam perniagaan Menteri Besar Kedah Datu Sri Muhammad Sanusi Mak Nur berkata Projek Widad Langkasuka dan Litar Lumba di Langkawi Pembinaan Litar Lumba antarabangsa dan Stadium di Sungai Petani Merupakan pelaburan syarikat swasta Bukannya kerajaan negeri seperti di dakwa segelintir pihak Ada netizen dan penganalisis politik kata Apa sudah jadi ni Sanusi kata mereka Menurut Sanusi lagi, kesemua projek berkenan bukan gagal dilaksanakan Sebaliknya kemajuan sedikit perlahan disebabkan komitmen syarikat terlibat yang perlu mengutamakan kos operasi syarikat masing-masing Sektor swasta bergantung kepada perniagaan Ramai yang tak faham tentang ini kata Sanusi Orang anggap apabila umum projek mesti jadi Projek yang kita maklum sebelum ini adalah perancangan swasta kata Sanusi Namun, yalah kita tahulah Netizen ni bila bagi komen, mereka akan bagi komen mengikut sudut pandang mereka Ada netizen yang mengatakan Sanusi gagal menunaikan apa yang beliau kata Ada juga netizen kata Sanusi gagal untuk menarik pelaburan berterusan Meneruskan projek-projek tersebut kata mereka Namun Sanusi masih menegaskan Ianya cuba dipersalahkan pula kepada orang lain Syarikat swasta berhasrat bangunkan projek tersebut Kita umumlah kata Sanusi Tidak merugikan duit kerajaan pun Saya jaga amanah kerajaan Bukan jaga syarikat swasta Kalau pertimbangan syarikat itu ada kekangan Mereka tangguh atau pilih secara berfasa itu hak mereka Katanya pada sidang akbar selepas mempengerusikan Mesorat Exko di Wisma Darul Aman pada Rabu Muhammad Sanusi berkata beliau tampil memperjelaskan situasi berkenan Kerana terdapat segelintir pihak membuat tuduhan terhadap kerajaan negeri Gagal menyiapkan projek berkenan Yang mana ia tidak tepat kata Sanusi Ada pihak tidak pandai memandang perkara pandai Ada pihak tak pandai memandang perkara baik Hanya mencari perkara buruk Apa yang mereka cari yang itu mereka dapat kata Sanusi Tapi netizen kata Sanusi pun macam itu juga kata mereka Contohnya dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Banyak yang sudah dibuat yang baik-baik Tapi jarang pula dipuji oleh Sanusi Kata mereka Balik-balik perkara yang salah Perkara yang jahat Perkara yang buruk yang dikemukakan Kerajaan negeri pun kata Sanusi Berhati-hati Supaya tidak terbabit dengan projek-projek Yang boleh menjadi gajah putih Kita sangat berhati-hati dengan duit pembayar cukai Kata Sanusi Apatah lagi Orang dalam perniagaan Kalau rugi kena keluar modal sendiri lagi Ia tidak bagus untuk pertimbangan perniagaan Ada pihak tak faham kata semua itu projek kerajaan negeri Sedangkan ia dilaksanakan pihak swasta katanya Sanusi menjelaskan projek Widad Langkasuka merupakan Sebuah pelaburan besar di Langkawi Dan kini dalam fasa pertama pembangunan Syarikat Widad Businesses Group Sendirian Berhad Mahu kembangkan perniagaan mereka di Langkawi Projek tersebut dilancarkan di Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri pada ketika itu Takkan kita tak boleh umum kata beliau Pelaburan swasta bergantung kepada keadaan pasaran Apabila tangguh takkan kita salah soalnya Menurutnya pelaksanaan projek berkenaan mengambil masa untuk kelulusan kebenaran merancang Kerana melibatkan keluasan besar Fasa pertama sedang berjalan Tapi ada pihak kecam kerajaan negeri dakwa Projek itu tak berjalan Saya ingat dia buta Kalau pergi ke Langkawi Projek itu memang sedang dibangunkan jelasnya Projek Widad Langkasuka dilancarkan pada tahun 2021 Dan dijangka disiapkan Dalam tempoh 15 hingga 20 tahun akan datang Projek bernilai 40 bilion ini Merangkumi hotel dan resort bertaraf 5 dan 6 bintang Padang Golf Antarabangsa bersebelahan Marina Yacht Yak Club Kompleks Bejabat dan Perniagaan Antarabangsa Pusat Membeli Belah Institusi Pengajian Tinggi Kemudahan Penjagaan Kesehatan serta Kedemian Mewah Sanusi memaklumkan Sementara kumpulan Open Road Wall Dengan kerjasama pemodalan Kedah Berhad Berhasrat Membina Litar Lumba Antarabangsa di Sungai Petani dan Langkawi Syarikat tersebut berdepan kekangan Saya dimaklumkan mereka ada terlibat dengan sebuah syarikat lain Dalam projek itu Namun tak memenuhi persetujuan dan berdepan kesaman Jadi sangkut sebab tanah adan milik PKB dan tanah kerajaan ujarnya Menurutnya Projek Litar Lumba di Sungai Petani pula perlu diubah Suai pelan perancangannya berikutan kos meningkat Kita kena ubah model Kerana peruntukan 30 juta yang diterima tak cukup Lepas ubah pelan asal perlukan 73 juta Jadi kena ada pelaburan swasta Tetapi syarikat itu alami perniagaan yang tidak memberangsangkan Jadi ada sekatan sedikit dan turut mempengaruhi keputusan kita jelasnya Tambah Muhammad Sanusi Sementara pembinaan stadium baru di Sungai Petani diumumkan Pemilik Kedah Darul Aman KDF FC Selepas melawat stadium JDTIS Dan seterusnya melantik konsultan untuk merancang pembinaannya Kata Sanusi saya tidak pernah rugikan sesen pun duit kerajaan Kalau pertimbangan syarikat itu untuk tidak mampu meneruskan Itu pertimbangan mereka Sebab projek mereka bukan kerajaan negeri jelas Sanusi lagi Ada banyak komen netizen berkaitan dengan pengakuan Sanusi yang luar biasa ini Pendedahan Sanusi yang luar biasa ini Apabila dia menjawab Dakuan projek mega gagal Di negeri pimpinan Sanusi Apapun komen anda untuk isu kali ini Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Salam Jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Isu paling hangat malam ini berkaitan dengan Serangan seksual terhadap Anwar Bicara penuh akhirnya diumumkan Mulai pada Jun 2025 Dengan kata lain Setahun lagi Bicara penuh saman serangan seksual terhadap Anwar Mulai Jun 2025 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 7 hari pada Jun tahun depan Untuk perbicaraan penuh berhubung saman Muhammad Yusuf Rautwe yang mendakwa dirinya Diserang secara seksual oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menurut Peguam Nabret Singh Yang mewakili Ahli Parlimen Tambun itu Mahkamah Sivil menetapkan perbicaraan akan dijalankan oleh Hakim John Lee Kian Ho Atau Muhammad Johan Lee Pada 16 hingga 19 Jun Dan 23 hingga 25 Jun tahun depan Katanya timbalan pendaftar mahkamah telah memaklumkan Pihak-pihak melalui email hari ini mengenai Tarik perbicaraan bagi saman sivil itu Sambil menambah bahawa Mereka sedang pada peringkat pra-perbicaraan dengan menyediakan dokumen Pada tahun 2021 Yusuf memfailkan tindakan sivil berhubung dakwan Bahawa Anwar telah melakukan serangan seksual terhadapnya Di Pejabat Presiden PKR pada Oktober 2018 Sebelum itu Planatif menjadi tumpuan Apabila pada 4 Disember tahun 2019 Dia mengadakan sidang media dan mendedahkan Akuan bersumpahnya mengandungi dakwan serangan seksual oleh Anwar Jabatan Peguam Negara mengumumkan pada 14 Januari 2020 bahawa Terdapat kekurangan bukti untuk mendakwa Anwar di mahkamah jenayah Dalam pernyataan tuntutannya untuk saman itu Yusuf memohon Perintah bahawa Anwar telah melakukan serangan seksual dan atau pencerobohan terhadapnya Dia juga menuntut RM180 setiap sesi terapi Ganti rugi telah dan kes mahkamah faedah 5% setahun ke atas Sebarang jumlah ganti rugi yang diberikan serta pelbagai kos atau ganti rugi lain Dalam pernyataan pembelaan dan tututan balas yang difailkan pada September 2021 Anwar menolak dakwan serangan seksual itu sebagai palsu dan rekaan Serta didorong oleh niat untuk mencemarkan imej politiknya Dan untuk memastikan dirinya tidak menjadi Perdana Menteri Pada 7 Mei Mahkamah Tinggi menolak permohonan Yusuf untuk memaksa polis Mendedahkan keputusan ujian poligraf yang diambilnya pada Disember 2019 Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini Ialah Hanya Perdana Menteri ke-10 betul-betul melawan rasuah Hingga jerung-jerung pun sudah didakwa Sabas Perdana Menteri ke-10 Kata Mr. Syakau Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Kita jumpa lagi Bye-bye Salam Jitrah Tunggu-tunggu Akhirnya Hamzah Zainuddin Buka mulut Buka cerita Apa yang berlaku terhadap anaknya Dan ini komen beliau Anak dituduh ambil rasuah Ini reaksi Hamzah Zainuddin Pagi tadi Anak lelaki Datu Sri Hamzah Zainuddin Didakwa di Mahamah Syekshen Di sini Atas Pertuduhan menerima rasuah RM RM100,000 Muhammad Faisal 40 tahun Yang juga ahli perniagaan Dituduh Menerima wang berkenan daripada Izmir Abdul Hamid Yang didakwa sebagai bayaran Untuk Hightech Padu Sendirian Berhad Atau Hightech Padu Melantik syarikat Rimba Merpati Sendirian Berhad Dan syarikat per MySolution Sebagai perunding pemasaran Kita digemparkan kini Dengan pendedahan dan juga dakwaan Berkait dengan anak-anak pemimpin Pembangkang Perikatan Nasional Yang terkini Ialah anak Hamzah Zainuddin Tapi sebelum anak Hamzah Zainuddin Kita juga digemparkan dengan dakwaan Terhadap anak Menteri Besar Perlis Yang turut membabitkan pemalsuan Dokumen Dan tuntutan Yang tidak Dijalankan kerjanya Antara yang paling mengejutkan kita Ialah tuntutan berkaitan dengan Penyediaan Pembekalan Air minuman Untuk diraja Selain daripada itu Kita juga dikejutkan Dengan Dakwaan terhadap Menantu Muhyiddin Yassin Yang sehingga kini Masih belum pulang ke Malaysia lagi Menantu Muhyiddin Masih dianggap sebagai pelarian Yang tak balik Malaysia Untuk menyelesaikan kes beliau Ini pula cerita tentang Anak Hamzah Zainuddin Menurut laporan ini Kesalahan itu dikaitkan dengan Hightech padu yang dikatakan Diberi tender Tiga puluh tiga juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Untuk Pembekalan Penyewaan Pelaksanaan Latihan Sukungan Dan penyelenggaraan Infrastruktur Keselamatan Dia didakwa melakukan Kesalahan itu Di sebuah pejabat Dekat Publica Shopping Gallery Jalan Dutama Satu di sini Pada Mac 2018 Jika sabit kesalahan Mikroseksyen 16E Dalam kurungan E Akta Eksperium 2009 Boleh Dipenjara Sehingga 20 tahun Denda Lima Kali ganda Nilai Rasuah Atau 10.000 Mana lebih tinggi Faisal mengaku Tidak bersalah Dan mahkamah Membenarkan Tertuduh Dibebaskan Dengan jaminan 25.000 Selepas Memerintahkan Dia menyerahkan Pasport Sehingga Kes selesai Selain Menetapkan 5 Julai Depan Untuk Sebutan Semua kes Ini Kali kedua Faisal Dihadapkan Ke mahkamah Selepas Pada April Tahun lalu Dia didakwa Dan kemudian Mengaku Tidak bersalah Atas Sembilan Pertuduhan Kes Seleweng Minyak Masak Bersubsidi Di Mahkamah Session Seremban Malam ini Hamzah yang juga Setiausaha Agung Bersatu Merangkap Setiausaha Agung Perikatan Nasional Dan Ketua Pembangkang Meluarkan Satu Kenyataan Berhubung Pendakwaan Terhadap Anak Lelakinya Itu Bekas Menteri Dalam Negeri Yang juga Pernah Menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan Itu Sebagai Siri Perancangan Pembunuhan Karakter Politik Yang Sebenarnya Ditujukan Kepada Beliau Sebagai Ketua Pembangkang Kata Hamzah Zedrin Tak dapat Tanduk Telinga Dipulas Katanya Turut Endakwa Tindakan Itu Selepas Kerajaan Melalui Pelbagai Agensi Gagal Mencipta Naratif Persepsi Dan Pertuduhan Politik Ke Atas Pemimpin Bersatu Termasuk Beliau Ahli Parlimen Larut Itu Menyifatkan Pendakwaan Anaknya Itu Sebagai Taktik Lapuk Yang Didakwa Usaha Terdesak Menutup Mulut Pengkritik Dengan Menyasarkan Pemimpin PN Dan Ahli Keluarga Mereka Kata Hamzah Zainuddin Saya Percaya Akhirnya Kebenaran Akan Mengatasi Kebatilan Dan Kezaliman Katanya Ada Netizen Kata Nak takut Apa Kalau Benar Kalau Dalam Pihak Yang Benar Jangan Takut Berjuang Di Mahkamah Kalau Salah Apa Beli Buat Jumpa Lagi Tinggalkan Komen Anda Bye 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 But dua Novan Ashley Si ボ 其实 sat